jumpa lagi kawan-kawan pelaut khususnya yang bergerak di bidang batu barang yaitu khususnya yang kedua di floating crane buat teman-teman kali ini saya akan membahas atau memberitahu kondisi dari kontrol compile control room CCR yang ada di floating crane CCR fungsinya untuk mengontrol kinerja compile compile yaitu tempat batu barang dari hooper menuju ke kapal besar Oke kita masuk ke CCR nya yaitu compile control room disini banyak terdapat alat-alat untuk operasional kita mulai dari sini dulu di sini adalah ada papan informasi yang informasikan kuantiti atau jumlah kargo yang telah masuk ke kapal besar di sini juga ada terletak kotak atau lemari alat keselamatan di sini juga terdapat power atau kontrol botaster untuk pergerakan potik itu sendiri dan di sempingnya ada panel atau indikator kecepatan angin atau wind speed adalah Inggrisnya berlanjut ke sebelah kanan di sini di sini terdapat radio air alat untuk komunikasi yang sangat penting dipakai di daerah laut dan juga sama dunia angin dan jam ini adalah alarm kebakaran yang berfungsi kalau ada apa-apa langsung dia berbunyi yang terkala penting di sini ada kompas kompas berfungsi untuk menentukan arah atau menentukan arah di mana posisi kita atau mana arah kita kompas ini terdari air raksa dan juga ini ada satu lagi binocular untuk berteropong dan tanggapan juga ada radio aja untuk komunikasi jarak jauh dan juga di sini ada power supply untuk mensupply tenaga alat-alat elektronik di sini juga ada main controller atau public address system fungsinya untuk memanggil suara pengeras suara di kabin atau keluar kabin agar kru dapat monitor secepatnya dan ini dia alat paling canggih yang pernah ada di kapal yaitu fingerprint setiap kru setiap pagi melakukan fingerprint update dan step lainnya akan dilaporkan ke office dan ini dia yang kita akan review atau kita akan bahas yaitu panel panel compile control disini terdapat CCTV panel panel tombol-tombol telepon dan yang utama adalah ini panel panel dan tombol-tombol ini diketahui kompire lagi berjalan atau lagi operasi ditandakan dengan lampu berwarna biru seorang operator officer harus selalu waspada dalam menjalankan tugasnya karena ini sangat fatal apabila dia lalai akan berakibat fatal dalam kinerja kompire nya disini adalah ada indikasi panel yang menunjukkan kinerja dari kompire akan menunjukkan di panel ini apabila ada masalah ini akan langsung ketahuan dengan bunyi alarm ini juga alat penting yaitu berupa kamera CCTV yang mengguna untuk mengawasi kinerja kompire kinerja kargo kinerja kren dan lain sebagainya kompire ini dilengkapi 9 kamera atau kemilan CCTV dan ini adalah kontrol atau remote untuk kamera CCTV dan ini ada juga telepon untuk komunikasi antar kabin antar kru dan bisa juga ke engine room atau ke ruang post-ruster dalam keadaan darurat dilanjut lagi ini adalah panel-panel atau light lampu navigasi yang ada di ruangan dan juga ada di luar sekitaran deck ini sama juga ada lampu-lampu navigasi ini dia alat alarm kontrol panel apabila di satu ruang ada indikasi asap atau panas ini akan berbunyi dan menunjukkan nomor kode dan posisi dimana ada masalah di ruangan ini juga harus tersedia alat pembeda kebakaran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan juga alat-alat keselamatan yang lainnya wajib ada ini juga ada semacam klinometer alatnya untuk indikasi kemiringan kapal ini operator officer selalu waspada dalam segala hal atau segala kegiatannya dan selalu memonitor pergerakan compiler dengan mengontrol panel-panel semua laporan atau semua aktivitas yang bekerja atau yang dilaksanakan pada hari itu pada jam itu harus tercatat di komputer atau di buku daily walk agar ada sesuatu atau ada masalah dapat kita bertanggung jawabkan di kemudian hari komunikasi antara orang posting kredit dengan shipper atau dengan kapal lainnya harus lancar yaitu radionya harus dalam keadaan baik dan tidak bermasalah semua kargo yang setelah atau yang sudah terhopper atau terloading termuat kalau bisa harus dicatat di papan informasi agar kita ketahui sudah berapa kargo yang sudah masuk oke kita akan melihat cara proses stok atau proses stok compiler yaitu karena dilihat dari CTP batubara akan segera habis di dalam hooper sementara menunggu habis batubara kita bisa membantu dengan menekan vibrator vibrator di hooper itu gunanya untuk menjatuhkan batubara yang menempel di dinding dinding hooper agar dia jatuh ke bell compiler sambil tekan tombol vibrator sambil juga melihat di cctp atau di layar cctp seandainya sudah habis bisa di stop tombol vibratornya dan bisa juga dilihat secara visual dengan melihat di keluarnya batubara dari cctp bisa diluar dengan visual mata jika semua sudah yakin habis kita bisa stop semua tombol power compile dengan indikasi atau indikator warna merah berarti itu compile sudah stop bisa juga dilihat dari atas skema speed control sudah amulisakan 0 dan panel panel juga sudah lampunya sudah padam atau mati demikianlah proses manual atau proses singkat dari compile sebaiknya harus selalu waspada dan selalu putamakan keselamatan dalam setiap bekerja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih